Bertempat di sebuah Hotel Bintang 5, kawasan Surabaya Barat, Lasal College Surabaya akhirnya mengadakan graduation untuk para siswanya. Acara ini dihadiri sekitar 69 para siswa yang sudah berhasil menyelesaikan tugas dan pendidikan mereka di sini. Graduation diselenggarakan setelah mereka menyelenggarakan berbagai acara virtual seperti webinar bersama para fashion designer, lecture, dan juga ada virtual show. Acara ini dihadiri juga oleh para orang tua, para sponsor, dan juga para pimpinan yang ada di Lasal College Surabaya dan Indonesia. Basically, our concept for this graduation itu bertemakan unification. Jadi, unification itu sendiri diambil dari kata unify yang berarti kesatuan. Sebenarnya latar belakang dari event ini merupakan karena kita sudah mengalami yang namanya COVID pandemi ini selama kurang lebih 2 tahun. Dan kita sudah melakukan pembelajaran itu secara online. Jadi, saya berpikir bahwa acara ini dapat menjadi kali pertamanya untuk kita dapat berkumpul kembali, bersatu kembali, untuk bertemu secara langsung dari antara principal, teachers, kemudian staff, dan para students itu juga. Kemudian, kaitannya juga dengan virtual show yang kita buat kemarin, dan beberapa karya-karya mahasiswa yang kita tampilkan di sini, itu diambil dari berbagai macam latar belakang. Sehingga kita kumpulkan menjadi satu to be unified. Lasal College Surabaya juga memberikan penghargaan untuk guru dan juga siswanya. Sebelum graduation hari ini, banyak banget sih rintangannya. Mulai dari krisis beli kain, toko-toko tutup, itu banyak banget dramanya sama sekolah. Juga kan waktu itu nggak ada kejelasan juga ya tentang kelanjutannya gimana. Tapi akhirnya semuanya bisa berjalan dengan lancar, terus bisa deh. Akhirnya tugas-tugasnya jadi semua. Jadi di Lasal itu ada workshop, saya ikutin yang bagian jurusan fashion design, dan mungkin dari workshop itu menarik, lalu saya baru mendaftar itu tahun 2018. Saya Widya, saya Anggita, klik womanblitz.com for your daily inspiration. Hi, I'm Patrick SML, please klik womanblitz.com for your daily inspiration. Terima kasih.